Nama saya Malfi Lindo Koti, panggilan ayah-ayah Eng. Saya memperdalam belajar, terutama belajar dulu bahwa tari-tari Minang, semenjak saya di SMKI dan masuk ke IKJ. Dan sampai sekarang kurang lebih sudah 30 tahun saya mengajar. Kalau tari persambahan, asalnya kan dari Sumatera Barat, kalau persambahan itu mereka, koreografer-koreografer Minang yang ada di Indonesia, mereka mempunyai versi-versi beda-beda. Dan makna dari tari persambahan itu adalah untuk penyambutan. Penyambutan tamu yang datang ke Sumatera Barat, atau acara-acara untuk wedding, untuk penganten. Pokoknya yang berbaur, ada kunjungan yang ada ke Sumatera Barat, wajib ditampilkan dari persambahan. Itu filosofinya hanya kerendahan, kerendahan hati masyarakat Minangkabau untuk menyambut tamu-tamunya yang datang ke Sumatera Barat. Kerendahan hati, kebaikan orang Sumatera Barat, terutama Minangkabau. Dia mengasih siri, mengasih pinang. Jadi untuk kerendahan hati, gatoklah pinang, ambillah pinang untuk tamu-tamu, biar dia akan mengingat kembali lagi ke Sumatera Barat. Untuk gerak awalnya, kita tari persambahan itu wajib seorang pendekar. Ada pendekar Minang yang untuk menyambut, menyambut dipagar betis sama. Siapa yang tamu yang datang ke Sumatera Barat dipagar betis dengan gerakan-gerakan cowok tadi. Itulah kembali lagi kita ke gerak-gerak silat yang ada tadi. Itu perlu sekali, perlu sekali gitu. Terutama buat kaum muda-muda. Ayo kita belajar dari daerah kita masing-masing supaya kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Itu yang penting dulu gitu. Untuk kalian yang ingin belajar tari persambahan, ayo diekspresi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.